Dalam pembelaannya, Richard Eliezer menyampaikan permintaan maaf untuk orang tua kekasihnya. Eliezer juga meminta kejujurannya dipertimbangkan hakim dalam fonis nanti. Mohon maaf mama, papa. Maafkan saya atas peristiwa yang terjadi ini. Sehingga membuat mama dan papa, serta keluarga bersedih dan kelelahan. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Richard Eliezer meminta maaf kepada kedua orang tuanya saat membela diri di depan hakim. Richard meminta maaf karena kejujurannya membuat kedua orang tuanya kelelahan hingga kehilangan pekerjaan. Namun Richard yakin jika pilihan untuk bertindak jujur yang ia ambil membuat kedua orang tuanya bangga. Ma, maafkan kalau karena kejujuran saya ini sudah membuat mama sedih harus melihat saya di sini. Saya tahu mama sedih, tapi saya tahu mama bangga saya berjuang untuk terus menjalankan perkataan mama. Menjadi anak yang baik dan jujur. Saya berterima kasih mama selalu ada mendukung saya di sini. Pak, maafkan saya pak. Karena akibat peristiwa ini papa harus kehilangan pekerjaan. Terima kasih untuk mama karena telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran. Richard juga meminta maaf kepada tunangannya karena proses hukum yang harus ia jalani membuat rencana pernikahan mereka tertunda. Saya juga meminta maaf kepada tunangan saya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami. Walaupun sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian. Walaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini. Kalaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu karena bahagia ku juga. Dalam pembelaannya, Richard juga mengungkapkan tekanan yang ia hadapi setelah ia memilih jujur atas perbuatannya. Richard menyebut jika kejujurannya tak dihargai, namun justru dimusuhi. Tim Liputan, Kompas TV